Nah ini dia pertanyaan pertama kita di Revival Voice malam hari ini Insya Allah Bapak Pendeta Apakah kesombongan menyebabkan manusia sulit mengenal Tuhan? Apa yang harus kita perbuat supaya kita tidak mudah jatuh dalam dosa kesombongan? Terima kasih Bapak Ya bisa saja demikian ya Karena bukan cuma tidak mengenal Tuhan Tapi mengenal kebenaran Tuhan, firman Tuhan Misal saja dalam urusan dosa ya Pada waktu Injil diberitakan atau firman Tuhan diberitakan bahwa kita ini adalah orang berdosa Kita ini adalah orang yang lemah Kita adalah orang yang tidak bisa bersandar pada kekuatan diri kita sendiri Nah pada saat kita memberitakan seperti itu kan orang sombong mungkin dia merasa diri Ah saya tidak seperti itu Ya saya bukan orang yang penuh dengan dosa Mungkin karena dia hidupnya relatif baik Lalu dia menganggap bahwa dia bukan orang berdosa Maka kalau dia tidak menganggap bahwa dia adalah orang yang cukup berdosa Itu bisa jadi dia merasa tidak membutuhkan jurus selamat Dia bisa merasa bahwa dengan kebaikannya, kesalahannya dia bisa selamat Nah maka kesombongan dia di dalam hal rohani seperti itu Ya itu bisa menyebabkan dia bukan saja tidak mengenal Tuhan Tapi kebenarannya bahkan bisa tidak diselamatkan Atau juga di dalam hal-hal yang lain misalnya ya Bahwa orang merasa dia kuat, dia hebat Lalu akhirnya dia bisa memiliki segala sesuatu Padahal dia tidak tahu bahwa segala sesuatu yang dia perlu dari Tuhan Bahkan John Calvin mengatakan bahwa bahkan kita tidak bisa menggerakkan satu jari kita pun di luar kehendak Tuhan Kalau Tuhan tidak menghendakinya, menggerakkan satu jari pun tidak Nah bagaimana orang bisa bekerja, mendapatkan kekayaan, mendapatkan semua keberhasilan tanpa Tuhan Tapi dengan kesombongan itu bisa membuat dia akhirnya merasa bahwa Atau mempertuhankan dirinya sendiri Sehingga lalu akhirnya menjadi tidak mengenal Tuhan dengan benar Tidak mengenal Tuhan dengan baik ya Nah jadi jelas bahwa itu memang ada pengaruhnya Nah soal bagaimana supaya kita tidak sombong Pertama-tama kita sadar bahwa kita di debu dan tanah Dan tanpa Tuhan kita tidak bisa bikin apa-apa Ingat bahwa di dalam Jakobus Surat Jakobus pasal yang keempat itu Itu dikatakan bahwa Ada orang Ya Jakobus pasal 4 ayat 13 Jadi sekarang hai kamu yang berkata Hari ini atau besok kami berangkat ke Kota Anu dan disana kami akan tinggal setahun berdagang serta mendapat untung Ini orang rancangannya luar biasa hebat ya Merancang begitu banyak hal hari ini atau besok waktunya dirancang Kami akan berangkat ke Kota Anu Tujuannya dirancang disana kami akan tinggal setahun berapa lama tinggal sudah dirancang Dan berdagang bikin apa sudah dirancang serta mendapatkan untung Nah disini kita lihat prediksi hasilnya sudah mereka rancangkan semuanya Nah tapi apa kata Tapi yang menjadi masalah adalah Sama sekali tidak berdoa Berarti dia merasa kuat Merasa hebat Nah lalu ayat 14 bilang Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok Apa arti hidupmu Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyat Hidupmu sama seperti uap Jadi seharusnya kalau kita sadar bahwa hidup kita ini sama seperti uap Apa artinya hidup kita ini Hidup kita ini begitu fana Kita ini dari debu dan tanah Maka kita akan sadar bahwa kita butuh Tuhan Padahal disini orang ini merasa tidak butuh Tuhan Makanya di dalam ayat 16 Dibilang Sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu Dan semua kebegahan yang dibikin adalah salah Dalam terjemahan Inggris dia bilang Semua kebegahan yang dibikin adalah jahat Jadi kesombongan itu adalah kejahatan Dan cara supaya kita tidak menjadi sombong adalah Kita harus sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa bikin apa-apa Tanpa Tuhan kita tidak bisa menggerakkan satu jari kita Itu pertama Kedua kita harus sadar bahwa bahkan hidup itu sendiri itu adalah anugerah Tuhan Kita boleh menyumbungkan diri seperti apa Tapi kalau Tuhan ambil keputusan hari ini Selesai riwayat kita di dunia ini Langsung jadi almarhum Karena itu maka hidup kita ini pun sendiri itu adalah dari Tuhan Bagaimana kita bisa menyumbungkan diri di hadapan Tuhan Lalu berikutnya adalah bahwa kita juga harus sadar ya Bahwa kesombongan itu adalah sesuatu yang melawan firman Sehingga pada waktu kita menyumbungkan diri Kita sementara bertentangan atau hidup bertentangan dengan firman Tuhan Bertentangan dengan Tuhan sendiri Sehingga siapa yang secara sadar dan secara rasional Mau bertentangan dengan Tuhan Jadi kalau tidak maka kita mestinya harus Tidak menjadi sombong dalam hidup kita ini Ya Baik untuk pertanyaan yang berikutnya Shalom selamat malam Bapak Pendeta Saya mau tanya Bagaimana dengan orang sakit Yang sudah berdoa sungguh-sungguh Penuh penyerahan Tapi tidak kunjung sembuh Adakah yang salah dari doanya Terima kasih Kalau ada satu doa yang tidak dijawab oleh Tuhan Itu bisa macam-macam kemungkinan Ya Pertama Misalnya bahwa orang itu Bukan anak Tuhan Seorang baru jadi anak Tuhan Anak Allah Kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Sebagai jurus lama dan Tuhan Yohanes 1 ayat 12 bilang Setiap orang yang menerimanya Diberi kuasa Menjadi anak Allah Berarti orang yang percaya Yesus Dia jadi anak Allah Yang tidak percaya Yesus Yang hanya Kristen KTP saja Yang hanya Dibaptis saja Hanya ditabisidi saja Tapi tidak pernah sungguh-sungguh terima Yesus Itu bukan anak Allah Nah kalau saudara bukan anak Allah Lalu saudara berdoa Bapak kami yang di surga Itu bukan Bapakmu Yang menjadi Bapakmu itu setan Secara rohani Ya Karena itu maka Hanya orang percaya yang boleh Berdoa Bapak kami Nah Kalau saudara bukan orang percaya sungguh-sungguh Saudara cuma Kristen KTP Kristen tradisional Saudara bukan anak Allah Nah Maka Jangan heran Kalau Saudara berdoa kepada Allah Tapi Allah tidak menggubris doa saudara Mungkin karena saudara bukan anak Tuhan Bukan anak Allah Ya Atau Ada hal lain adalah Mungkin juga saudara adalah anak Allah Tapi mungkin Ada dosa Yang bisa menyebabkan Saudara Doanya menjadi terhalang Ingat bahwa Di dalam Yesaya pasal Yang ke-59 ya Dalam Yesaya 59 Dia bilang bahwa Tangan Tuhan tidak kurang panjang Untuk menolong ya Tangan Tuhan tidak Kurang Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam Untuk mendengar Tapi yang menjadi pemisah Antara Kamu dan Tuhan Alamu Ialah segala dosa Dan kejahatanmu Sehingga biarpun kamu Sungguh-sungguh berdoa Dia tidak mau mendengar Dia tidak mau mendengar Mengapa? Karena Ada dosa Berarti dosa itu bisa menjadi Penghalang doa Dosa bisa menjadi penghalang doa Dan kita juga bisa lihat Ada Macam-macam Contoh ya Juga Misalnya di dalam Masmur Pasal 66 ayat 18 Seandainya ada niat jahat dalam hatiku Tentu Tuhan tidak mau mendengar Tuhan tidak mau mendengar Kalau ada niat jahat Dosa Kebencian Kejahatan Rencana jahat pada orang Tuhan tidak akan dengar doa kita Atau contoh dosa lain Misalnya Sudara tidak pernah peduli pada firman Tuhan Sekian lama Tuhan berfirman Sudara abaikan Sudara tidak pernah pusingkan Begitu sakit Lalu berdoa-doa Minta Tuhan sembuhkan Di dalam Amsal 28 ayat 9 Dia bilang begini Siapa memalingkan telinganya Untuk tidak mendengar hukum Hukum itu firman Siapa memalingkan telinganya Untuk tidak mendengar hukum Juga doanya adalah kekejian Jadi kalau sudara Sekian lama Tuhan berfirman Sudara tidak mau dengar Waktu sudara berdoa Bukan saja Tuhan tidak dengar Tuhan anggap doamu kejizikan Ya Nah Kasus seperti ini terjadi di dalam Sekaria pasal 7 ayat 11-13 Saya bacakan ayatnya Tetapi mereka tidak mau menghiraukan Dilintangkannya bahunya untuk melawan Dan ditulis Ditulikannya telinga Supaya jangan mendengar Jadi maksudnya Tuhan ini mau berfirman Ya Tapi mereka Apa ya Dilintangkan bahunya Seperti balik belakang Lalu dikatakan Ditulikannya telinga Jadi mereka tetap membuat telinga tulik Untuk tidak mendengar firman Mereka membuat hati Mereka keras Seperti batu amril Supaya jangan Mendengar pengajaran Dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam Melalui rohnya Dengan perenceraan nabi yang terhulu Oleh sebab itu Datang murka Tuhan yang hebat Daripada Tuhan Lalu ayat 13 bilang begini Seperti mereka tidak mendengar Pada waktu dipanggil Demikian juga Aku tidak mendengarkan Pada waktu mereka memanggil Jadi Waktu Tuhan memanggil Sudara-sudara tidak dengar Jangan kaget Kalau giliran Tuhan Sudara yang memanggil Yesus Yesus Dengar doaku Teriak-teriak Tuhan tidak mau jawab Kenapa? Karena sekian lama Tuhan panggil-panggil Hai Mari Sudara-sudara abaikan Tulikan telinga Jangan kaget Kalau sudara-sudara memanggil Tuhan tidak mendengar Nah jadi Bisa juga Pertama tadi Bisa karena sudara bukan anak Tuhan Bisa karena Ada dosa Yang menghalangi Bisa juga Memang Sudara anak Tuhan Sudah dosa Sudah dibereskan Tapi memang Tuhan mempunyai Tujuan yang lain Tuhan mempunyai rencana yang lain Ya Mungkin Melalui Sakitmu yang tidak sembuh Itu Nama Tuhan lebih dipermuliakan Kalau sudara sakit Lalu berdoa disembuhkan Oh mujizat Oh nama Tuhan dipermuliakan Tapi misalnya Sudara berdoa Tidak disembuhkan pun Tapi Tuhan memberikan Kekuatan rohani Kekuatan iman Sehingga Di tengah-tengah sakitmu Sudara bisa bersyukur Di tengah-tengah sakitmu Sudara bisa bersaksi Bagi orang lain Di tengah-tengah sakitmu Sudara masih tetap Bisa melayani orang lain Maka Itu justru Lebih memuliakan Tuhan Ya Lebih memuliakan Tuhan Jadi kita Mungkin saja Ada rencana Tuhan Yang lain Nah Rasul Paulus sendiri Itu dia mengalami Apa yang disebut Sebagai duri dalam daging Dia bilang Sudah tiga kali aku berseru Tapi Tuhan yang cukup Sudah kasih karunia buku Dalam kelemahan Mulah kuasaku Jadi sempurna Jadi Rasul Paulus sendiri Sakit Minta disembuhkan Tuhan tidak disembuhkan Ya Nah Supaya kuasa Sebab dalam kelemahan Mulah kuasaku Jadi sempurna Jadi ada macam-macam penyebab Saya tidak tahu Yang berkenaan dengan Sudara itu apa Kalau Sudara ternyata Bukan anak Tuhan Sudara hanya Kristen KTP saja Yang belum percaya Sudara buka hati Untuk terima Yesus Kalau sudah Atau sudah Tapi Sudara masih Menyimpan Dosa tertentu Sudara bereskan Dengan Tuhan Bertobat dari dosa-dosa itu Dan Mohon pengampunan dari Tuhan Supaya dosa itu Tidak menghalangi Doa Sudara Selanjutnya Kalau semua sudah Dibereskan seperti itu Ya sudah Aku berserah Aku berserah Serahkan saja Sama Tuhan Tuhan mau sembuhkan Terpujilah nama Tuhan Tuhan tidak sembuhkan Terpujilah nama Tuhan Bagaimana Kalau tidak sembuh Dan sampai mati Ya Paulus bilang Kalau hidup Hidup untuk Kristus Mati adalah keuntungan Kalau Sudara sudah punya Kristus Mati pun Itu jadi keuntungan Silahkan Kalau Sudara belum punya Kristus Mati itu kesialan Kesialan yang sekali Dan selama-lamanya Maso neraka Tidak keluar-keluar lagi Ya Karena itu Maka Harus Mempunyai Kristus Sehingga Apapun yang terjadi Dalam hidup ini Entah sakit Entah sembuh Entah suka Entah duka Entah untung Entah malam Itu tidak ada pengaruh Bagi kita Karena Tuhan selalu bersama dengan kita Ya Baik untuk pertanyaan Berikutnya Bapak Insya Allah Selamat malam Bapak pendeta Saya mau tanya Dari kejadian 7 Dan 8 Yang menceritakan Tentang air bah Apa memusnahkan manusia Semua yang ada di bumi Dan pertanyaan saya adalah Apakah pohon Tentang yang baik Dan yang tidak baik Juga ikut musnah Dan taman eden Juga musnah Apa alasan eden Kalau tidak Apa alasan Sudah pasti Musnah Kan tidak ada lagi sekarang Kalau kita mempelajari Peta geografis Dari Taman eden Yang dijelaskan Di dalam kitab suci Itu kan ada di Wilayah Mesopotamia Ya Di wilayah Mesopotamia Lalu dikatakan Bahwa ada satu sungai Yang mengalir di sana Lalu terbagi menjadi Empat Sabang Ada Tigris Efrat Pison Gihon Ada sungai-sungai di sana Ya Nah Kalau kita lihat sekarang Itu sungai-sungai Pison Gihon Tidak ada lagi Tapi Tigris Efrat itu masih ada Di mana? Di negara Iraq Ya Jadi boleh dipastikan adalah bahwa Taman eden itu ada di Iraq Ya Dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat Itu juga di dalam Taman Eden Ya berarti di Iraq Tapi kita juga tahu bahwa Memang dunia sudah dihancurkan oleh airbah Maka biarpun sekarang ini Kita tahu ada sungai Tigris dan Efrat Di Iraq Persoalannya adalah bahwa Apakah Tigris dan Efrat sekarang itu Memang ada pada posisi Seperti sekian ribu tahun yang lalu Apakah posisinya itu sama? Letak geografiknya sama Dengan zamannya Adam dan Hawa Dulu di dalam Taman Eden Mungkin saja sudah berubah Ya Sehingga Sukar untuk mendeteksi Dimana persisnya Taman Eden Tapi Bahwa itu sukar dideteksi Memang pada akhirnya Harus disimpulkan Bahwa memang itu sudah hancur Airbah sudah menghancurkan Semuanya Dan Tentu saja Kalau Taman Edennya musnah Ya berarti Pohon pengetahuan Dan semua pohon Dan apapun yang ada di dalamnya Semua ya Jadi musnah Ya Jadi musnah Sampai hari ini pun Penggalian arkeologi pun Masih kesulitan Arkeologi ini ilmu Kepurbakalaan Masih kesulitan Di dalam mencari Posisi Letak geografis Dari Taman Eden Ya Tapi Yang pasti adalah bahwa Memang itu sudah Musnah seluruhnya Ya Sembilan nama SKFM Surah Kupang Suka musik Suka SKFM Kawan anak Cornelia Dengan Bapak Engkau cukup bagiku Selamat menikmati Berkat Tuhan Di malam hari ini Program Revival Poids masih kembali kawan Sampai di jam Setengah Sepuluh malam ini Dan Pertanyaan berikutnya Yang sudah masuk Di Whatsapp kita Kawan Shalom Selamat malam Bapak Pertanyaan saya Ini dari Masmur 15 Ayat yang kelima Yang tidak meminjamkan Uangnya Dengan makan riba Pertanyaan saya Bagaimana dengan Denominasi Kristen Yang melalui Koperasinya Makan riba Terima kasih Bapak Ya Makan riba Atau ambil untung Itu memang Tidak selalu salah Kalau itu diberlakukan Mutlak orang Kristen Tidak boleh dapat Untung sama sekali Ya jangan jualan Ya Jangan melakukan Usaha apapun Jadi Sepanjang kita Memang Itu adalah Satu lembaga Yang memang Ditujukan Untuk membuat Satu usaha Tertentu Lagipula Kalau kita melihat Koperasi itu Memang ngambil Untung Tapi untungnya Itu kan bukan Itu satu orang Itu keuntungan Bersama Jadi itu sebenarnya Usaha bersama Demi kepentingan Bersama Dan keuntungan Bersama Sehingga saya Merasa tidak ada Persoalan dengan Koperasi gereja Ya Dengan koperasi gereja Mungkin maksudnya Disini adalah Orang-orang yang Memang sengaja Membungakan Uangnya Dengan bunga Yang sangat tinggi Lalu akhirnya Mencekik Dalam kasus-kasus Dimana pada zaman itu Orang sengaja Meminjamkan uang Begitu Tinggi Tidak bisa Dikembalikan Dengan bunganya Orang menyita Semua yang dipunyai Tanah Atau bahkan Menjual keluarganya Dan sebagainya Dijual sebagai budak Untuk membayar Hutang-hutangnya Jadi Maksudnya seperti itu Itu tidak melarang Adanya Usaha-usaha Apalagi usaha bersama Untuk mencari keuntungan Dan saya kira Koperasi memang Tidak pernah Untuk keuntungan Satu individu saja Tapi semua Anggota koperasi itu Saling menolong Saling menopang Demi Keuntungan mereka bersama Ya Baik Pertanyaan berikutnya Bapak Shalom Salam Salam Bapak Bapak Saya ingin Seringin ceritakan Tentang mimpi saya Ini dua kali Seperti Mimpi melihat Sesuatu yang Sepertinya terlihat Nyata Yang pertama Ada pasukan Yang Menggunakan Pakaian hitam Datang Membunuh Dan juga Menyiksa Kita Orang percaya Dan di akhir Mimpi Seperti ada Suara yang bilang Ini peringatan Dan bukan mimpi Suaranya tiga kali Kalau yang kedua Saya melihat Pasukan pakaian putih Sama Dan datang Dan juga Membunuh Dan juga Menyiksa kita Dan menyuruh Saya untuk Menceritakannya Kepada siapa saja Menurut Bapak Pendeta Ini bagaimana Terima kasih Saya tidak tahu Kalau soal Menafsir Mimpi Begini Memang Itu bukan Bidang saya Dan Melihat cerita Sudara Mungkin saja Itu tentu saja Ini semua Mimpi ini Banyak bersifat Simbolik Maka mungkin Kita perlu Memikirkan Lebih dalam Untuk Apa namanya Pasukan hitam Itu apa Pasukan putih Itu apa Apakah itu setan Apakah putih Itu malaikat Atau hitam Itu kejahatan Putih itu kebaikan Nah ini terlalu Tidak ada Patokan Bagi kita Untuk Memberikan Makna-makna Dari simbol-simbol Seperti itu Sehingga Saya terus terang Saya tidak bisa Memberikan gambaran Karena saya tidak tahu Tapi Saran saya saja Adalah bahwa Memang Baiklah Kita juga Mengantisipasinya Dengan banyak berdoa Ya Banyak berdoa Karena memang Toh Kitab Suci Memberikan kesaksian Bahwa Pada hari-hari terakhir ini Memang kejahatan Semakin besar Ya Ancaman bagi orang Percaya juga besar Ya Orang Kristen Hidup pada zaman Dimana Bisa terjadi Penyiksaan yang besar Terhadap mereka Karena itu Maka Memang bahaya-bahaya Di depan itu Mungkin saja ada Tapi Kita kembalikan Semua pada Tuhan Bahwa Napas hidup kita Ada dalam tangan Tuhan Nasib hidup kita Di dunia ini Dalam tangan Tuhan Dan apapun yang terjadi Pada kita Itu tidak pernah bisa Memisahkan kita Dari kasih Tuhan Asal kita Sungguh-sungguh Orang percaya Ya Jadi saya kira Dalam hal ini Saya tidak bisa Menafsirkan mimpi saudara Tapi saya hanya Bisa sarankan Supaya saudara Lebih dekat Kepada Tuhan Lebih sungguh-sungguh Percaya Kepada Tuhan Terima dia Sebagai jurus lama Dan Tuhanmu Sehingga Apapun yang terjadi Bagi hidupmu Semua ada Dalam tangan Tuhan Ya Baik Bapak kita masih Menyewaku Kurang lebih 6 menit lagi Kawan Dan Pertanyaan berikutnya Salam salam Bapak pendeta Dengan Juan Leo Di kebun raja Bapak pendeta saya ingin bertanya Ada orang Yang tiap hari Pegang al kita Pergi ibadah Di mana-mana Tapi pakai Kuasa duniawi Dan selalu punya rencana Untuk hadirkan masalah Di antara keluarga kami Dan juga Cari-cari perkara Dengan kami Tapi lewat Kuasa dunia Contohnya Bapak pendeta Kita simpan barang Tapi di saat Kita mengambilnya Untuk pakai barang itu Sudah tidak ada Disitulah timbul Permasalahan Dan kita Dan yang pasti Orang yang simpan barang itu Otomatis menuduh Semua orang yang ada Di dalam keluarga itu Sedangkan tidak ada Tidak ada yang ambil Barang tersebut Dan ketika kami berdoa Ternyata Yang ambil barang tersebut Adalah Orang itu Tapi Cara ambilnya Dia pakai tuyul Setiap hari Pergi ibadah Tapi masih ada rencana Seperti itu Dengan kami Pertanyaan saya Apa yang harus Kami perbuat Terhadap orang seperti ini Dan yang kedua Apakah saya boleh membenci Orang ini Terima kasih Pertama Bahwa ini Saya bicara Seandainya Cerita Sudara Benar Ingat Seandainya Cerita Sudara Benar Seandainya Orang itu Rajin ibadah Bawa Alkitab Tapi pakai tuyul Dan sebagainya Dia sebenarnya Masih anak setan Biarpun rajin ibadah Biarpun jadi majelis Bahkan jadi pendeta Sekalipun Itu tetap bisa Tetap adalah anak setan Nah Tapi Sudara Pertanyaan sekarang adalah Dari mana Sudara tahu Bahwa dia yang mencuri Tadi Sudara mengaku Setelah berdoa Nah Berdoa ini Sudara harus sadar juga Bahwa tidak selamanya orang Kasih penglihatan Itu betul Ya Ada banyak orang Penglihatannya Justru penglihatan yang salah Penglihatan bohong Yang akhirnya Membuat kita itu Benci orang lain Kita itu Marah kepada orang lain Padahal orang lain Tidak melakukan hal itu Ya Banyak sekali Kasus-kasus seperti itu Sehingga Terus terang bahwa Saya bukannya tidak percaya Para Tim doa Hamba-hamba Tuhan Yang persentuan doa Yang berdoa Dapat penglihatan dan sebagainya Saya percaya Tapi terus terang Dari pengalaman Mayoritas lebih Tidak bisa dipercaya Daripada yang bisa dipercaya Ya Sehingga Kalau hanya didasarkan Pada penglihatan Dari Hamba Tuhan itu Nah Bagi saya Kita belum bisa Memastikan apa-apa Makanya tadi saya bilang Seandainya Cerita Sudara itu benar Ya Nah Karena itu Menurut saya Jangan Sudara benci Karena Kalau Sudara sudah terlanjur Benci Sudara Dia benar Dia ambil saja Sudara benci Sudara salah Tapi kalau dia ternyata Bukan dia yang ambil Tapi itu kesalahan Atau penglihatan palsu Dari orang-orang yang berdoa itu Sudara dosanya dua kali Ya Dosanya dua kali Ya sudah salah lagi Benci orang lagi Yang tidak bersalah Ya Maka dari sini Menurut saya begini Adalah bahwa Ingat bahwa Orang mau pakai Kuasa gelap Macam apapun Ya Orang mau pakai Mantra Macam apapun Kalau Sudara anak Tuhan Ya Kalau Sudara anak Tuhan Tidak akan ada Satu mantra pun Yang mempan terhadap Sudara Ya Tidak akan ada Satu mantra pun Yang mempan pada Sudara Kalau kita Melihat Di dalam Bilangan pasal Yang ke 23 Ayat 23 Sebab tidak ada Mantra yang mempan Terhadap Yaakub Atau tenungan Yang mempan Terhadap Israel Kalau kita Sungguh-sungguh Orang percaya Puasa gelap Macam apapun Tidak bisa Menembusi kita Ya Karena itu menurut saya Dalam menghadapi hal Sebagai ini Sudara berdoa Minta perlindungan Dari Tuhan Kalau betul-betul Ada tuyul Biar tuyul-tuyungnya Diusir Ya Nah Tuhan melindungi Keluarga Sudara Dan Semua harta milih Sudara dilindungi Oleh Tuhan Tanpa harus Membenci orangnya Dia bersalah pun Sudara tidak berhak Membenci Apalagi Atau jangan sampai Dia tidak bersalah Ya Nah karena itu Tapi seandainya Benar Memang adalah Sesuatu yang menyedihkan Bahwa orang yang aktif Di dalam beribadat Tapi masih pakai Kuasa gelap Itu banyak terjadi juga Bahkan Pendeta-pendeta pun Zaman-zaman dulu Saya kira banyak cerita Tentang itu Pendeta-pendeta pun Itu harus punya simpanan Kenapa? Karena mereka pelayanan Di daerah-daerah Kuasa gelap Mereka tidak yakin Dengan kuasa Tuhan Mereka juga pakai Kuasa gelap Untuk membentengi dirinya Nah itu jelas Menurut saya Bahwa orang bisa Menjadi orang Kristen KTP Tapi Jika Orang sampai Dia memang Masih pakai kuasa gelap Saya sama sekali Tidak percaya Bahwa dia adalah Sungguh-sungguh orang Kristen Tidak Tidak Terima kasih.